Intro Kiprah Harpi Melati D.I.Y. dan Paguyuban Pranata Cana Yogyakarta, PPI telah diakui keberadaannya Harpi Melati dan PPI merupakan organisasi yang bergerak pada tradisi pernikahan yang sakral khususnya bagi masyarakat Jawa Proses pernikahan merupakan proses tradisi yang sakral khususnya bagi masyarakat Jawa Ada beberapa tahapan dan ubur rampe yang harus disiapkan dalam prosesi pengantin ada Jawa Dalam prosesi itu terkandung nilai-nilai budaya luhur yang harus dilestarikan agar bisa terus berkembang sampai ke anak cucu dan tidak hilang di telan zaman Sebagaimana kita ketahui proses pernikahan adalah sebuah proses tradisi yang sakral khususnya pada masyarakat Jawa Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan ubur rampe yang harus dipersiapkan Dalam proses pengantin ada Jawa banyak terkandung nilai-nilai budaya luhur Tubas kita semua adalah untuk melestarikan agar bisa terus berkembang sampai ke anak cucu dan tidak hilang di telan zaman Ijinkan kami memutip apa yang dinindakan dan dikaki atau disampaikan Mesti Kanyumban Beroratim Ayu Pak Walam bersepuluh ketika belita selaku petua PKKDN SMU Yogyakarta Yang ketika itu menekankan pada pelantikan penghubungan UPP Harpi Melanti daerah SMU Yogyakarta Beberapa waktu yang lalu Saya masih ingat persis beliau menyampaikan bahwa Keberadaan Harpi harus tetap terus dipertahankan Berinovasi tanpa menghilangkan iam Rias pengantin Jawa tetap memiliki pakem tersendiri Fenomena make up artis atau seri kita sebut mua Menjadi tren di mana-mana Tetapi lalu banyak pengantin yang latak ingin dirias dengan mua Disinilah peran Harpi DMS Ujung Jakarta Beserta BPJ Harpi Kabupaten Kota Untuk bisa mengedukasi Memberikan proses pembelajaran dan meng-sosialisasikan kepada masyarakat Tentang tata rias pengantin Jawa khususnya Cucat Jadi tugas penjenangan dari UPP Harpi Harus terus mengekubasi masyarakat Untuk terus mengenestanikan tentang tata cara pengantin Yang sudah nilai-nilai sadar Lomba Pranata Cara dan Tata Rias Busana Pengantin Gaya Yogyakarta kali ini Dengan materi Lomba, Pranata Cara dan Tata Rias Jogja Putri Dan Lomba Pranata Cara dan Tata Rias Paes Ageng Jangan Menir Lomba ini menghadirkan tim juri yaitu Bernadita Srihanjati, Anggar Sukisno, Jack Haryanto Dalam lomba ini dilakukan penilaian yang terdiri dari Tata Rias dan Busana Tata bahasa, tembang, narasi, janturan, kreativitas serta penampilan Terima kasih telah menonton Tata bahasa, tembang, narasi, janturan, kreativitas serta penampilan 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 warahmatullahi wabarakatuh salam bapak ibu ikan tansang simbol singgoto ini panggung makan kirapin teman-teman dan gaya jokarto hati negra Pak Aes Jogja Putri saki umpuran produk umulibad di kapur wakan binarung suaranya panggung renas teman-teman tinggal tumoto Lomba Panotocoro dan Tatarias Busana Pengantin Gaya Jogjakarta Sedaerah Istimewa Jogjakarta merupakan salah satu lomba yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Jogjakarta bertujuan sebagai sarana penguatan identitas dan karakteristik budaya yang bersumber dari nilai-nilai tradisi yang berkembang di daerah istimewa Jogjakarta Kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan ruang dan ekspresi serta meningkatkan kualitas regenerasi perhias dan ranotocoro dengan tetap berpedoman pada aturan haku yang ada Seluruh peserta menyajikan penampilan yang terbaik di depan tim yuri Setelah dilakukan penilaian oleh tim yuri dalam lomba ini yang berhasil memperoleh juara pertama adalah DPC Harpi Melati Bantul Juara kedua DPC Harpi Melati Sleman Juara ketiga DPC Harpi Melati Kota Yogyakarta Juara harapan satu diperoleh oleh DPC Harpi Melati Gunung Kidul Serta juara harapan dua diraih oleh DPC Harpi Melati Klonprogo Tata Rias Busara Pengantin Yogyakarta memiliki muatan berbagai simbol filsafat hidup Begitu juga peran atacara juga memiliki peran penting dalam sebuah prosesi pengantin adat Jawa Keberadaan Harpi Melati dan PPI harus terus dipertahankan Keduanya harus terus melakukan inovasi tanpa menghilangkan yang baku Tata Rias Pengantin Jawa telah memiliki pakem tersendiri Namun fenomena make up artis atau biasa disebut MUA kini menjadi trend di masyarakat Sehingga banyak pengantin ingin dirias oleh MUA Dengan fenomena inilah Keberadaan Harpi harus mampu mengedukasi masyarakat tentang Tata Rias Pengantin Jawa khususnya Jogja yang telah memiliki pakem yang tidak bisa dirubah Seiring perkembangan zaman Tata Rias Busana Pengantin Gaya Yogyakarta terus mengalami perubahan Namun perubahan yang ada seharusnya tidak bisa menghilangkan pakem yang telah ada Karena Tata Rias Busana Pengantin Gaya Yogyakarta yang menjadi salah satu kebudayaan kita harus terus dilestarikan agar bisa diwariskan pada generasi penerus kita Terima kasih telah menonton! Hope imtu. Selamat menikmati! Selamat menikmati!